Kita telah sama-sama mengikuti perkembangan, dan dalam perkembangan itu hasil rekapitulasi sudah dilakukan oleh KPUD Jakarta, sudah menjadi fakta yang disampaikan ke publik. Walaupun materi gugatan KMK sudah siap, karena kami menemukan banyak sekali fakta, banyak sekali substansi dan temuan-temuan yang perlu diklarifikasi dan konfirmasi, namun dengan musyawarah bersama, dengan masukan-masukan dari para tokoh, para ahli, dan tentu pimpinan-pimpinan kami, dan demi pembelajaran demokrasi yang damai, kondusif, dan juga simpati kami kepada warga Jakarta yang mungkin sudah lelah ya dengan rentetan pemilu-pemilu yang panjang. Akhirnya pasangan Ridho memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Pramokarno yang akan memimpin Jakarta di lima tahun ke depan. Terima kasih untuk kompetisinya yang menjadi pembelajaran, dan kami menguatkan terima kasih juga ke Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kunwardana yang juga bersama-sama berkompetisi dengan kami. Mudah-mudahan untuk Mas Pram dan Bang Pramokarno bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Kami izin menitipkan aspirasi-aspirasi yang datang kepada pasangan Ridho. Karena kurang lebih kan hampir 40 persen suara yang nitip ke kami yang tentu itu sangat besar dan harus diperhatikan aspirasinya dalam membangun Jakarta lima tahun ke depan. Rekan-rekan media sudah melihat dalam perjalanan Pilkada ini pasangan Ridho, khususnya saya dan Pak Suswono, sudah berikhtiar, sudah melakukan kerja-kerja Pilkada dengan cara yang baik. Kami niatnya baik, ingin melakukan kontestasi dengan baik dan bermartabat. semata-mata ini karena Pilkada Jakarta diberikan masukan ke kami oleh para orang tua, para tokoh, para alim ulama, habaib, tokoh agama lainnya, agar menjadikan sebuah kontestasi yang menjadi cermin yang teladan khususnya untuk pasangan Ridho. Dan dalam perjalanan ini kami mendapati banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Kemudian tentunya ini karena kerja besar, bukan hanya paslon, kami mengaturkan terima kasih satu kepada partai pengusung dan pendukung, kemudian para tim relawan dan tim ormas yang juga sudah bekerja luar biasa, tim internal dan para tokoh-tokoh yang sudah membersamai kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan kehilapan yang terjadi dalam proses Pilkada ini. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta. Kenapa? Karena sudah berkenan menerima kami, berkenan berdiskusi dengan kami pasangan Ridho, berkenan membukakan pintunya untuk mencapai keluh kesah dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali kebaikan warga Jakarta ini yang menjadi inspirasi dan potensi menjadi solusi dalam pembangunan Jakarta ke depan. Juga berikutnya, terima kasih kepada rekan-rekan media khususnya yang sudah membersamai kami, khususnya saya pribadi dan pasus yang tahu betul ya, kami subuh ada ikutan padahal malamnya masih berdiskusi dan lain sebagainya luar biasa. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih Anda semua menjadi saksi apa yang saya sampaikan adalah insya Allah benar adanya. Nah, kita berharap Pilkada Jakarta ini khususnya dari pasangan Ridho ingin memberikan contoh berpolitik yang santun, dari pasangan Ridho ingin memperlihatkan kompetisi yang sehat, dari pasangan Ridho ingin melihat tegaknya, damainya demokrasi dengan keputusan hari ini, karena ini jadi pembelajaran demokrasi yang lebih baik untuk generasi mendatang. Khususnya Jakarta, Jakarta akan selalu menjadi epicentrum politik di Indonesia ya, oleh karena itu kita harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak boleh ada lagi hal-hal yang sifatnya politik transaksional, karena kalau kita melakukan dengan cara yang baik, insya Allah nanti hasilnya juga baik. Tapi kalau prosesnya sudah dicederai oleh hal-hal kurang baik, nanti perjalanan ke depan juga biasanya kurang baik. Nah, pasangan Ridho sudah menunjukkan komitmen dari niat dan dari cara kita sudah dengan cara-cara yang baik dan bermartabat. Terakhir, saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak ya, dengan tensi kemarin yang luar biasa tinggi. Kita akan kembali ke keluarga masing-masing. Dan bagi kami berdua, tidak ada kata akhir dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Masing-masing dari kami akan selalu punya rasa cinta, rasa pengabdian, dan akan selalu berada di ruang-ruang itu dalam bentuk apapun. Karena pintu untuk mengabdi kepada bangsa dan negara itu banyak. Sehingga, pastilah kami tidak akan berhenti untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang hidupnya bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kami akan berada di idealisme seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara umum, ya. Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kelegauan, dengan penuh banyak pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar, kami menyatakan tadi menerima dan mengaturkan selamat kepada Mas Pram dan Bang Rarokano. Terima kasih, saya kira itu. Ya, terima kasih, itu Pak Ridwan Kamil. Ya, mungkin dari Pak Suswono. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, serta tentu para pimpinan partai pengusum yang hadir di belakang kami ini semuanya, juga para tokoh, para ormas, relawan yang juga ikut hadir dalam kesempatan ini. Sekali lagi, kami tentu apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil tadi, saya mendukung sepenuhnya, ya. Jadi, kami sebagai calon wakil gubernur tentu saja men-support sepenuhnya. Dan apa yang sudah dipertimbangkan, yang sudah dimusyawarakan bersama, tentu kami dengan sepenuhnya juga mendukung atas musyawarah, hasil musyawarah bersama tersebut, ya. Dan tentu kami pun juga mengucapkan selamat, ya, kepada Pak Pramono dan Rano Karno yang telah mengungguli suara kami. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari masyarakat Jakarta betul-betul bisa diwujudkan, ya. Apa yang sudah diaspirasikan kepada pasangan Rido, juga nampaknya juga banyak yang sejalan dengan juga apa yang akan dilakukan oleh pasangan Pramono dan Rano Karno. Oleh karena itu, kami tentu berharap, mudah-mudahan apa yang dijanjikan, bahkan sudah disampaikan, ya, bahwa hal-hal yang baik yang dilakukan oleh para gubernur sebelumnya akan dilanjutkan, akan diteruskan, bahkan ditingkatkan. Tentu kami sangat mendukung sepenuhnya untuk itu. Mudah-mudahan rakyat Jakarta bisa merasakan manfaat yang besar dari kepemimpinan yang akan dilakukan lima tahun ke depan. Saya kira itu saja bagi kami. Juga saya sampaikan terima kasih kepada juga pasangan Pak Kunwardana, eh, Pak Parenkun, Dharma Kun, dan juga Pak Kunwardana yang juga ikut berkompetisi, ya. Dan juga kami tentu menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila pasangan kami, Ritwan Kamil Suswono ini, ada hal-hal yang kurang berkenan selama berinteraksi dalam kompetisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ritwan Kamil dan juga Pak Suswono. Mungkin selanjutnya kepertanyaan media, dua pertanyaan saja, cukup dua pertanyaan. Silahkan. Ya. Dari mana? Selamat siang. Silahkan. Pak Suswono, saya Lydia dari beritainasional.com. Kang Emil izin bertanya, setelah ini tadi disebutkan akan beristirahat, Kang selanjutnya apakah kembali ke Jawa Barat meniti karir politik di sana atau bakal maju lagi nanti di 2009. Dan ada isu juga Kang Emil nanti akan jadi menteri atau wakil menteri. Yang kedua Kang, mungkin bisa disebutkan Kang pimpinan siapa yang akhirnya mengarahkan tim hukum Ridho untuk tidak mengajukan gugatan KMK. Apakah benar Pak Prabowo langsung? Terima kasih Kang. Ya, terima kasih. Silahkan Pak Ridhoan Kamil. Ya, Mbak, pertama karena pertanyaan ke saya pribadi ya. Tolong lihat sejarah saya masuk politik ya. Saya itu dulu adalah warga yang banyak kekecewaan lah ya terhadap apa yang kami lihat, kami dengar. Sehingga akhirnya saya masuk ke politik. Politik itu adalah cara kita memperjuangkan cita-cita. Jadi kalau kita memperjuangkan cita-cita bisa berpolitik tanpa harus namanya politik praktis. Jadi ada, tidak ada takdir di politik praktis yang namanya memperbaiki, mengurusi, mencintai, itu pasti, tadi sudah saya sampaikan dalam poin yang terakhir, akan menjadi warna pengabdian saya kepada masyarakat. Jadi, tidak ada sedikitpun dalam benak saya, uh, nanti harus ada jabatan tertentu. Saya masuk politik itu bukan cari pekerjaan, itu adalah pintu yang saya ambil untuk melakukan pengabdian. Sebelum menjadi masuk politik, saya orang yang sangat sibuk. setelah tidak ada sekarang mungkin sifatnya pintu itu, juga tetaplah saya adalah sosok yang akan sibuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Saya adalah dosen, saya adalah arsitek, saya juga masih kurator IKN, jadi mencintai bangsa ini bentuknya banyak, tidak harus disederhanakan seolah-olah ada hal-hal yang sifatnya politik praktis. Yang kedua, ini murni hasil musyawara. Hasil musyawara, perdebatannya panjang, masukan-masukan dari pimpinan, tentu kita tanya, termasuk tentunya kepada Pak Prabowo sendiri, tapi sifatnya bukan perintah. Semua diserahkan kembali kepada forum musyawarah ini. Nah, forum musyawarah inilah cermin pasangan Ridho itu selalu mendasari keputusan pada Pancasila. Kita sudah melakukan musyawarah, mufakat sila keempat. perdebatannya panjang, ya tidak, ya tidak, tapi kan tadi sudah saya bilang, faktanya ada di MK itu fakta-faktanya tebal, ya. Tapi karena tadi ada kepentingan bangsa yang lebih besar, kondusivitas damai yang harus kita jaga, kelelahan warga Jakarta yang harus juga dihitung, kalau harus pilkada lagi. Ini pilkada ini aja, tingkat partisipasinya rendah sekali. ya, apalagi nanti misalkan begitu. Jadi pertimbangannya banyak sekali. Saya kira itu, makasih. Cukup ya. Ya, terima kasih. Cukup, kira-kira. Ya, terima kasih buat kawan-kawan media yang hari ini sudah hadir. Tetap semangat semuanya. Ya. Pemilikan, Pak. Terima kasih. Sesi foto. Sesi foto. Ya, terima kasih buat kawan-kawan media semuanya. Ini adalah kemenangan untuk kita semua. Yuk, yuk. Betul dengan kawan-kawan.